Di bawah undang-undang dasar al-45, kita menunjukkan pemilihan umum Pemilihan umum legislatif kedua dalam sejarah Republik Indonesia diselenggarakan secara seretak pada tanggal 5 Juli 1971. Singkat cerita, setelah peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi, teritura, super semar, dan sidang istimewa MPRS tahun 1967 yang melengsarkan Presiden Soekarno dan melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden yang mengakhiri era Orde Lama dan memulai era Orde Baru. Soeharto sendiri dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1968 dan mewarisi negara yang sedang dilanda kejolak krisis ekonomi, sosial, dan politik. Walau terkesan otoriter, pemerintah Orde Baru dapat menghasilkan kestabilan ekonomi, politik, dan sosial dalam waktu yang singkat sehingga bisa melaksanakan pemilu pada tahun 1971. Pemilu kali ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang diikuti oleh 10 partai politik, organisasi, dan sekretariat bersama golongan karya atau biasa disebut sekbergulkar. Pemilu kali ini menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dengan sistem sel-sel dasar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi beserta pemilu. Salah satu perbandingan yang sangat signifikan dari pemilu 1955 adalah di pemilu ini para pejabat negara termasuk menteri harus bersikap netral. Tapi pada kenyataannya, hampir semua pejabat pemerintah berpihak pada sekbergulkar. Pemerintah sendiri pun merakyasa aturan main pemilu dengan tujuan menguntungkan golkar. Seperti memperoleh tabri, PGRI, PNS, dan daritan birokrat untuk memobilisasi rakyat mencoples golkar. Hal yang menarik dari pemilu ini adalah pertama kalinya istilah golpot atau golangan putih digunakan. Pemilih yang mencoples bagian putih surat suara biasa disebut golongan putih karena pemerintah Orde Baru dianggap menutup aspirasi dan demokrasi dengan memangkas partai politik dari 170 lebih pada pemilu 1955 menjadi hanya 10 pada pemilu 1971. Dan hasilnya adalah... Ya, golkar menang mutlak dengan 62,82% suara dan 236 kursi DPR. Peringkat kedua diraih NU dengan 18,64% suara dan 58 kursi DPR. Peringkat ketiga diraih Parmusi dengan 5,36% suara dan 24 kursi DPR. Sementara PNI yang menjadi juara pemilu tahun 1955 merosot menjadi peringkat keempat dengan 6,93% suara dan 20 kursi DPR. Partai-partai lain meraih kurang dari 3% suara atau kurang dari 11 kursi DPR. Dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa sistem proporsional mengakibatkan ketidaksesuaian hasil perolehan suara nasional dengan perolehan kursi DPR. Kita lihat bagaimana nasib partai-partai tersebut di pemilu berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.